Aris Budianto meregang nyawa di sebuah gang yang tak jauh dari rumahnya pada kamis lalu. Mantan karyawan RRI Madiun tersebut ditemukan dengan kondisi 4 luka bacok di tangan hingga leher. Hingga kini Polres Madiun Kota belum mengungkap pelaku pembacokan terhadap pria 58 tahun tersebut. Kasat restrim Polres Madiun Kota, AKP Tatar Hernawan saat dihubungi via telepon mengatakan pihaknya telah mengirimkan suatu server rekaman CCTV yang berada di sekitaran tempat kejadian perkara atau TKP. Selain itu, polisi juga memperiksa handphone milik korban. Hingga kini polisi masih mendalami motif kasus tersebut, baik motif asmara atau yang lainnya. CCTV ini lagi kita bawa ke polda ini untuk dibuka di polda. Ada berapa dan titiknya CCTV ini? Ya kita bawa servernya satu. Ya titiknya ada dua titik lah nanti yang kita lihat. Tapi servernya kan jadi satu dong. Kalau pemeriksaan HP dari korban sendiri sudah apa belum? Sudah kita lakukan pemeriksaan dan kita buka. Saitannya dengan asmara atau ekonomi begitu? Ya infonya seperti itu, tapi masih kita dalam. Polisi juga telah memeriksa sekitar lima saksi atas kasus ini. Pihak kepolisian tengah berpacu dengan waktu guna mengungkap kasus tersebut.